Intro Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan gelaran pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Benar Lesti dan Rizky Benar baru saja melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di televisi Sehingga disaksikan langsung oleh jutaan pasang mata para penggemarnya di Indonesia Seperti yang diketahui Rizky Benar dan Lesti memang memiliki penggemar yang sangat banyak dengan sebutan Leslar Dengan banyaknya penggemar kehidupan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Benar saat ini tengah menjadi sorotan publik Ditambah lagi rangkaian acara pernikahan Rizky Benar dan Lesti Kejora yang dinilai sangat mewah Ternyata rangkaian acara pernikahan itu menimbulkan tudingan miring terhadap aktor muda itu Beredar kabar jika Rizky Benar saat ini tengah terlilit utang cukup besar Karena rangkaian acara pernikahannya dengan Lesti Kejora Intro Mendengar perihal utang itu Rizky Benar terlihat kaget dan mengatakan dirinya bukan orang yang suka berutang Oh saya gak suka ngutang anaknya sorry jawab Rizky Benar Ia kemudian membeberkan beberapa fakta yang membuktikan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut Insya Allah saya gak pernah utang gak pernah kredit gak pernah riba jelasnya lagi Namun akhirnya ia menyadari bahwa hal tersebut tidak baik untuk dirinya Insya Allah karena Alhamdulillah setelah lepas dari riba Rizky saya makin bagus Insya Allah akan istiqamah dalam hal itu Papar Rizky Benar lagi Intro Lebih lanjut saat ini Rizky Benar tengah menabung untuk membeli rumah yang akan digunakan bersama Lesti Kejora Setelah menikah nanti Saya akan nabung sedikit demi sedikit tutupnya lagi Intro Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Intro